Israel sudah menyatakan terdapat memberikan bantuan militer kepada Ukraina dalam menghadapi invasi Rusia. Menteri Pertahanan Israel, Benny Gantz, pun akhirnya mengungkapkan alasan dibalik penolakan tersebut. Menurut Gantz, Israel saat ini memiliki skala produksi yang lebih rendah dari kebutuhan ekspor. Gantz menekankan piangnya tak memiliki basis produksi yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan Ukraina. Dikatakan lebih lanjut olehnya, apabila kebijakan ini nantinya akan diubah, maka tidak mungkin bagi mereka untuk mengosongkan sistem pertahanan udara. Menurut Gantz, yang sementara kita lagi menjabat sebagai menteri ini, piangnya setiap hari selalu memantau untuk melakukan apa yang mereka bisa. Ia pun tak mengesampingkan keberadaan NATO di belakang Ukraina. Sebelumnya, Israel sudah berulang kali menolak permintaan bantuan militer dari Presiden Vladimir Zelensky. Tak hanya menolak, Israel juga memilih untuk netral soal invasi Rusia. Penolakan ini pun mendapat kecaman dari Zelensky. Menurut Zelensky, keputusan para pemimpin Israel tersebut telah mendorong kemitraan militer Rusia dengan Iran. Lebih lanjut dikatakannya, kerjasama antara Bosco dengan Teheran tidak akan terjadi apabila Israel setuju membantu melindungi langit Ukraina dari serangan Rusia yang menggunakan drone Iran. Dengan ketahui, Zelensky tak kali ini saja mengkritik Israel yang tak menentang invasi Rusia ke Ukraina dengan tegas. Zelensky berulang kali dirinya selalu meminta bantuan pada Israel sejak 2014 lalu. Permintaan bantuan ini pun kembali diungkapkan oleh Zelensky saat menyampaikan selamat untuk PM Israel terpilih Benjamin Netanyahu. Zelensky kembali meminta bantuan pada Israel antara menganggap Netanyahu memiliki kesamaan tujuan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.